Hehehe 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 Go Buster! Hehehe Lihat! Itu Buster dan Scout. Mereka bermain di salju. Mereka sangat bersenang-senang, berlompatan dan meluncur. Halo manusia salju! Hehehe Astaga, apa yang Scout lihat? Dia terlihat sangat antusias. Aku penasaran apa itu, Buster? Oh, wow! Itu kolam yang membeku. Lihat Scout berselunjur di atas es. Dia sangat ahli, kan, Buster? Ayo, Buster. Bagaimana kalau kau mencobanya? Hati-hati. Oh, Buster yang malang. Es itu sangat licin. Ini tidak menghentikan Scout. Lihat kemana dia pergi. Buster sepertinya takut dengan es yang licin itu. Ayo, Buster. Kau tidak perlu takut. Haha, benar. Kau mulai terbiasa. Buster pun pergi meluncur mengelilingi kolam. Dia sungguh melakukannya. Mereka bersenang-senang meluncur di atas es. Kerja bagus, Buster. Buster, Scout terlihat sangat terkesan. Oh, wow. Lihat Buster melompat di udara. Lihat, kau membuat es itu rentak. Retakannya melebar. Sampai di sekeliling Scout. Dia terjebak. Buster, apa yang akan kau lakukan? Jika kau mendekat, es itu jelas akan pecah. Ide bagus. Manusia salju itu tak akan menghancurkan esnya. Tolong bantu kami, manusia salju. Lihat dia. Dia menyelamatkan Scout. Kerja bagus, manusia salju. Dan ide kilat yang brilian, Buster. Buster dan Scout tampaknya tidak akan berseluncur es lagi. Terima kasih, manusia salju. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa. Aku ingin tahu apa yang Buster lihat. Taman bermain soft play. Oh, wow. Lihat ada Scout dan diger yang sedang membuat jembatan. Cocok untuk dilewati Scout. Ada apa di sana? Apa itu kolam mandi bola? Ya, benar. Ayo, Buster. Kau pasti mau. Lompatan bagus, Buster. Oh, lihat. Itu Billy si bulldozer. Dia meloncat di trampolin. Dia terlihat sangat bersenang-senang. Wow, diger. Kau sangat pandai bermain palang konyet itu. Teruskan. Aku penasaran kenapa Billy mendorong semua bentuk itu. Oh, itu untuk area pendaratan diger. Pendaratan bagus, diger. Woo, Scout. Hati-hati. Itu terlihat tidak seimbang. Oh, wow. Scout. Kau seorang pro. Bersedia? Siap? Maju! Siapa yang akan menang? Hasilnya beda tipis. Scout yang pertama sampai finish. Bagus, Scout. Semoga beruntung lain kali, Buster. Itu terlihat sangat seru. Sepertinya diger ingin bermain petak upet. Ide bagus. Oke, Buster. Mulailah menghitung sementara yang lain bersembunyi. Oh, ide bagus, Scout dan Billy. Itu tempat persembunyian yang hebat. Diger akan bersembunyi di kolaman di bola dan Billy di atas perosotan. Siap, aku datang. Bisakah kau menemukan teman-temanmu, Buster? Di mana yang mereka? Hmm, tidak di sana. Jangan cemas, Buster. Kau akan menemukan mereka. Kau hanya perlu terus mencari. Itu Billy. Pengamatan bagus, Buster. Sisa dua lagi. Itu terlihat lucu. Oh, itu Scout. Bagus. Tinggal satu lagi. Ayo kita periksa kolaman di bola. Oh, diger. Tempat persembunyian yang sangat bagus. Sungguh permainan yang luar biasa. Wih! Itu Jessie sih mobil jeep. Dia membawa kue. Wah, itu tampak lezat. Tetapi bandit bus datang. Dia terlihat licik. Oh, tidak. Dia memakan kue Jessie. Itu sangat tidak adil. Jessie yang malang. Itu Buster si bus. Dan bandit melaju terlalu cepat. Lihat, Buster akan bermain dengan Scout. Dia memberikan bola sepaknya sebagai hadiah. Lihat perginya Scout. Lihat itu. Digli membangun menara warna-warni. Tetapi bandit datang. Aku ingin tahu apa yang direncanakan si perundung itu. Oh, tidak. Dia merobohkan menara Digli. Bandit itu berbahaya. Oh-oh. Dia melihat bola Scout. Bandit mencuri bola itu. Sungguh perundung. Buster ingin berbuat sesuatu. Scout yang malang sangat sedih. Buster ingin membantu temannya. Dia akan menghadapi bandit dan membuatnya mengembalikan bola itu. Sepertinya bandit tidak akan mendengarkan Buster. Sebaliknya, dia akan merundung Buster. Ini tidak adil. Tapi tunggu. Jessie berdiri di samping Buster. Scout juga ada untuk membantu. Mereka sudah jenuh dengan bandit yang selalu merundung. Itu Otis, si mobil polisi. Sedang menikmati es krim. Ups, bandit mundur menabrak Otis. Otis terlihat marah. Itu ganjaran pas untuk bandit karena sudah jahat kepada semuanya. Sekarang Buster, Scout, dan Jessie bisa bermain sepak bola dengan damai. Itu Buster dan Scout. Mereka bersenang-senang bermain di genangan berlumpur. Tetapi, oh tidak. Scout yang malang merasa sakit. Oh, tidak apa-apa. Mereka bisa bermain bersama lagi besok. Sekarang Buster masuk ke dalam dan mengambil kudapan. Tetapi, astaga. Dia tidak mencuci rodanya yang berlumpur sebelum makan apel itu. Itu tidak bersih. Dan jejak roda berlumpurnya ada di mana-mana. Ya ampun. Keesokan paginya, ibu datang untuk membangunkan Buster. Tetapi, oh tidak. Buster terlihat kurang sehat. Buster yang malang. Wow, suhu tubuhnya tinggi. Dia harus tinggal di rumah hari ini agar kondisinya membaik. Sekarang saatnya minum obat. Buster tidak suka obat itu. Tetapi, ibu tahu itu akan menyembuhkannya. Nah, itu tidak terlalu buruk. Sekarang Buster harus beristirahat yang cukup. Keesokan paginya, Buster merasa jauh lebih baik. Scout juga merasa baik. Mereka bisa pergi keluar dan bermain lagi. Tetapi tunggu. Ibu bilang mereka harus mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak sakit lagi. Kerja bagus semuanya. Tunggu. Ibu punya ide bagus. Mereka juga bisa memakai masker wajah, jadi mereka tidak jatuh sakit. Nah. Sekarang Buster dan Scout siap bermain di luar dengan aman. Sekarang mereka sangat senang karena sudah sehat kembali. Lihat, itu Scout dan itu Buster. Sepertinya mereka bermain kucing-kucingan. Apa yang dilihat Buster? Oh wow, labirin. Scout masuk ke sana. Ayo Buster, coba temukan dia. Aku ingin tahu karena mana Scout pergi. Itu dia. Mereka pun pergi berputar-putar di dalam labirin. Ke arah mana Buster harus pergi sekarang? Kesini. Oh, lihat. Bunga kuning. Cantik sekali. Beberapa belokan lagi dan kali ini ke arah mana? Kesini. Tunggu sebentar. Itu bunga yang tadi. Buster hanya berputar-putar. Mungkin jika dia mundur, dia bisa menemukan jalan keluar. Itu Scout. Dia juga tampak tersesat. Wow, Buster dan Scout bertemu. Syukurlah. Tetapi kini mereka perlu menemukan jalan keluar. Scout menyimbangkan tubuhnya di atap Buster. Mungkin dia bisa melihat jalan keluar. Itu dia. Bagus, Scout. Mereka melaju kencang menuju pintu keluar. Tetapi ke arah mana? Ya ampun. Mereka masih tersesat di dalam labirin. Lihat. Jejak roda. Mereka bisa mengikuti jejak itu sampai ke pintu keluar. Ide brilian, Buster. Bunga itu lagi. Sedikit lagi dan... Hore! Mereka berhasil keluar. Kerjasama yang bagus, teman-teman. Lihat, itu Rita si mobil balap. Dia melaju kencang masuk ke labirin. Ya, sepertinya Buster dan Scout harus membantunya mencari jalan keluar. Hai, Buster. Ini hari yang sangat terik di padang pasir ya. Wow, lihat di depan sana. Gunung raksasa. Dengan asap mengepul di puncaknya. Apa itu tadi? Itu Rita si mobil balap. Dia melaju kencang menuju gunung berasap itu. Dia sepertinya ingin balapan. Buster dan Rita mempercepat laju mereka melintasi padang pasir. Rita lebih cepat. Ayo, Buster. Kau pasti bisa. Buster menggunakan lereng itu untuk melompati Rita. Ah, sungguh balapan ke puncak yang sangat seru. Tetapi lihat, apa itu? Lava panas? Sepertinya ini gunung berapi. Ini bisa meletus sewaktu-waktu. Oh, Buster. Hati-hati dengan batu itu. Oh, tidak. Batunya jatuh ke lava. Ah, untuk saja. Oh, tidak. Sepertinya gunung berapi itu akan meletus. Cepat pergi dari sana. Oh, tidak. Ada bola-bola api meluncur dari gunung berapi itu. Awas, bola api itu sangat panas. Oh, tidak. Rita terjebak di pasir. Buster memberanikan diri dan membantu teman barunya itu. Kerja bagus, Buster. Sekarang cepat pergi. Lebih cepat. Lebih cepat. Ah, hampir saja. Itu Ashley si mobil damkar. Dia tidak terlihat senang. Dia harus memadamkan semua api itu. Buster dan Rita hanya terdiam. Mereka tidak bermaksud meledakan gunung berapi itu. Hampir saja. Tetapi Buster mendapatkan teman baru. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Rita. Ash datang untuk bermain di rumah Buster. Mereka sangat antusias untuk bermain papan. Permainan hari ini adalah ular tangga. Menarik sekali. Dan Ash akan maju pertama. Lima dan dua. Tujuh. Jadi Ash menjalankan pionnya tujuh langkah. Sekarang giliran Buster. Delapan. Pionnya pun berjalan. Sekarang giliran Ash lagi. Oh, wow. Dia jago melempar dadu. Dia naik tangga. Sekarang Buster. Lima. Oh, sayang. Dia harus turun. Permainan Buster tidak bagus. Ups. Dia menjatuhkan pionnya. Apa itu? Kakek datang membawa banyak mainan lain. Tetapi kakek menjatuhkan semuanya. Ash membantu mengambil mainan itu. Tetapi tak ada yang memperhatikan Buster. Oh, tidak. Dia menjalankan pionnya naik. Tetapi itu curang. Oh, tidak. Dia menjalankannya sampai ke kotak finis seolah dia memenangkan permainan. Sekarang Ash kembali. Sepertinya permainan sudah selesai. Buster menang. Ash tidak tahu bagaimana Buster bisa menang. Tetapi dia ikut senang. Aneh. Buster seharusnya gembira karena menang. Tetapi dia merasa bersalah. Sangat bersalah. Buster curang. Dia tidak menang dengan jujur. Jadi ini terasa salah. Tetapi kakek tahu bahwa menang bukanlah segalanya. Bagian serunya justru ada saat bermain bersama. Sekarang giliran Ash. Ash melempar dadu. Wah, dia hampir turun. Buster turun lagi dan... Nah, Ash menang jujur dan adil. Tetapi Buster ikut senang. Mereka sangat senang bermain bersama. Buster dan ayah Bus berjalan-jalan keluar di taman. Oh-oh, hati-hati ayah. Mereka akan bermain sepak bola bersama. Ini saatnya menendang. Buster mengoper bola itu dan... Oh-oh, sepertinya ayah kurang ahli memainkan ini. Tetapi Buster menunjukkan caranya. Saatnya tendangan penalti. Buster menendang dan goal! Oh tidak, ayah Bus, kau tak apa? Hiu, dia baik-baik saja. Sekarang giliran Buster menjaga gawang. Ayah tampak serius. Ups, mulanya melambung, melayang di udara. Oh, lihat. Itu Ash dan ibu mobil damkar. Buster mengajak mereka untuk bermain bersama. Ide bagus, Buster. Pertandingan bus lawan mobil damkar. Ayo mulai. Buster mendapat bolanya. Ash berlari ke depan. Ibu menembak ke gawang dan... Meleset. Ups. Sepertinya Buster punya ide lain. Aku ingin tahu apa idenya. Ash dan Buster menjadi satu tim. Sekarang pertandingannya anak-anak lawan orang tua. Siapa yang akan menang? Ash mulai. Ayah mendapat bola. Tapi Ash merebutnya. Dia mengopernya ke Buster. Dan Buster mencetak gol. Ayo, Buster. Kerjasama yang hebat semuanya. Mereka berdua sangat lelah saat ayah mengantarkan Buster pulang setelah bermain seru seharian. Oh, lihat. Itu ibu Bus. Buster melambaikan salam perpisahan ke ayah Bus. Tetapi tunggu. Buster memberikan bola itu ke ayah Bus. Ayah jelas perlu berlain malam musim dingin yang menggigil. Buster sedang apa ya? Oh, wow. Gambar kembang api. Buster sangat antusias karena malam ini dia akan melihat petunjukan kembang api. Tetapi tunggu. Dia melupakan sesuatu. Topi hangat yang cantik. Nah, sekarang saatnya pergi dan menonton kembang api. Hahaha. Oh, apa itu? Kembang api itu mengeluarkan suara menggelegar. Ya ampun. Itu membuat Buster ketakutan. Dia tidak suka suara keras. Oh, Buster yang malang. Dia gemetar. Apa yang ibu lakukan? Oh, mobil mainan Buster mengeluarkan suara gaduh. Tetapi itu tidak menyeramkan. Suara keras apa itu? Itu kakek dan peluit bolanya. Buster suka sepak bola dan tidak masalah mendengar suara melengki gitu. Suara bising apa itu? Oh, itu suara letusan jagung berondong. Buster suka jagung berondong. Dia tidak keberatan dengan suara itu. Wow, kebang apinya sangat cantik. Mungkin suara keras tidak terlalu buruk. Buster akan mencobanya sekali lagi. Wow. Lihat kebang api berwarna-warni itu. Hai, Buster. Dia akan berjalan-jalan dengan Scout. Lihat, itu Tony si truk pengiriman. Sepertinya Scout dan Buster akan mengikuti Tony untuk melihat ke mana tujuannya hari ini. Mereka bersenang-senang bersama. Haha, Scout yang konyol. Buster tidak memperhatikan jalan. Hati-hati, Buster. Hampir saja. Perhatikan, Buster. Kau hampir menabrak bagian belakang Tony. Oh, lihat. Ada lubang di jalan. Dan Tony berjalan ke sana. Oh, tidak. Lubang jalan itu membuat pintu Tony terbuka. Hati-hati, Buster dan Scout. Sepertinya beberapa kotak itu akan terjatuh. Kotak-kotak itu mulai melayang dan jatuh ke jalan. Sepertinya Tony tidak menyadari hal itu. Dan satu kotak lagi hampir terjatuh. Wow, kau cepat tanggap, Buster. Tangkapan bagus. Satu kotak lagi datang. Bagus, Scout. Kerja bagus. Oh, tidak. Hati-hati, Scout. Scout kehilangan kendali dan tergelincir di jalan. Kotak yang dia pegang melayang ke pohon itu. Oh, lihat. Tony harus berhenti di lampu lalu lintas itu. Ini bisa memberimu waktu. Cepat, Buster. Waktu kita untuk mengembalikan kotak-kotak itu sangat singkat. Ide bagus, Buster. Kini kau hanya harus memikirkan cara menaruh kotak-kotak itu kembali ke tempat asalnya. Scout tampaknya punya ide. Kerja bagus, Scout. Kau bisa memakai papan kayu itu sebagai lereng. Benar begitu. Tempat bagus untuk memuat kotak-kotak itu. Kerjasama yang bagus. Sekarang kau bisa menutup pintunya, Buster. Tepat waktu untuk lampu hijau. Tony pun pergi. Sepertinya dia tak akan tahu kejadian ini. Hampir saja dia hilangkan semua kotaknya. Kerja bagus, Buster. Kerja bagus. Hei, Buster. Monster hiu milikmu itu bagus sekali. Oh, Buster terlihat sangat lelah. Aku penasaran apa yang ada di dalam mimpinya. Apa ini? Sirip. Karang. Oh, wow, Buster. Kau sepertinya ada di bawah laut. Lihat perginya, Buster. Lautan adalah taman bermain barunya. Indah, bukan? Ayo, Buster. Melompatlah ke udara. Ini sangat menyenangkan. Tunggu, apa itu? Itu ikan raksasa. Cepat, Buster sembunyi. Lihat, dia sama sekali tidak besar. Dia mungil. Tidak apa-apa, Buster. Tak perlu khawatir. Tetapi apa itu? Itu Shamsi hiu. Lihat gigi-gigi tajam itu. Sembunyi, Buster. Cepat. Oh, tidak. Buster membuat ikan kecil itu berputar dan sekarang menuju hiu itu. Shamsi hiu sangat ingin memiliki teman. Tetapi semuanya takut padanya. Cepat, ikan-ikan kecil. Bersembunyilah di samping Buster. Tunggu, hiu itu terlihat sedih. Sangat sedih. Kau tahu, Buster? Sepertinya Shams kesepian. Dia hanya mencoba ramah. Dia tidak punya teman. Benar, Buster. Pergi dan sapalah dia. Benar, kan? Dia hanya ingin teman bermain. Buster dan Shams sangat bersenang-senang. Lautan sangat cocok untuk main gejar-gejaran dan mendapat teman baru. Lihat mereka. Oh, Buster terbangun. Itu tadi cuma mimpi. Sekarang kau tidak punya sirip lagi, Buster. Kau kembali menjadi bus. Sungguh petualangan bawah laut yang menyenangkan. Ini sungguh hari yang indah. Sepertinya Buster merasa agak kepanasan. Hei, lihat. Scout punya ide bagus. Sebuah es krim akan membuatmu dingin, Buster. Dan ini terlihat enak dan lezat. Apa kau dengar itu, Buster? Itu terdengar seperti Iggy Citruk Es Krim. Hai, Iggy. Buster ingin sebuah es krim. Lihat semua rasa yang berbeda ini. Putir coklat, taburan vanila, tiga tumpuk es krim, sirup raspberry, strawberry dan vanila dengan saus coklat. Sepertinya Buster sudah menentukan pilihan. Wow, terima kasih, Iggy. Ups, itu cepat sekali, Buster. Kau suka itu ya? Sudah tambah satu lagi. Oh, hai, Digger. Dia mengantri untuk mendapatkan es krim. Satu es krim segera datang. Buster, kau sungguh mau es krim ketiga. Bukan kau saja yang ingin es krim, Buster. Hmm, lezat. Es krim vanila dengan keping coklat. Antriannya makin panjang. Dan Buster ingin es krim keempat. Lezat ada cherry di atas es krim ini. Baiklah, Buster. Menurutku kau sudah makan banyak es krim. Digger dan Billy menantikan es krim mereka dengan sabar. Dan kau serakah. Sepertinya Iggy sudah tidak tahan dengan perbuatan Buster. Haha, kau mau es krim lagi, Buster? Ini dia. Haha, lihat. Itu Buster si es krim. Tapi es krim itu jelas kurang taburan. Keping coklat enak. Dan sebuah cherry. Lezat. Haha, itu jelas meninginkan Buster. Haha, Billy suka cherry itu. Dan Digger menyendok penuh pucuk es krimnya. Es krim Buster ini sangat lezat. Aku yakin Buster akan berpikir ulang sebelum menjadi serakah lagi. Terima kasih, Iggy, atas semua es krim nikmat ini. Rasa es krim ini sungguh lezat seperti tampilannya.